Kue ini dikemas pakai daun pandan seperti ini makin tambah sedap dan khas rasanya Siapkan beberapa daun pandan, potong ujungnya lalu lipat menjadi 5 bagian sama rata seperti ini Lanjut, setelah itu potong setiap bagian yang lipatan Sedikit bentuk segitiga, setelah itu satukan seperti ini seperti dalam video Untuk merekatkan bisa pakai strapless dan kunci bagian bawahnya ya, seperti ini Cantik bukan? Bikin adonannya, siapkan daun pandan, garam, santan, 5 sendok tepung hongkwe, 1 sendok tepung beras, 5 sendok gula pasir, 200 ml, dan beli sedikit vanili Aduk rata, lalu masak hingga mendidih dan meletup-letup Segera matikan api Siapkan pisang kepok rebus, potong menjadi 5 bagian lalu sisikan Tuang 1 sendok makan adonan ke dalam takir pandan, lalu beri tengahnya pisang sambil ditekan agar bisa menempel Diamkan 30 menit dan siap disajikan, rasanya gurih, manis, lembut, dan selamat mencoba Semoga menginspirasi